Intro Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pemantauan media mainstream bidang politik hukum dan keamanan Dalam pemantauannya, Erlangga Hartarto menempati tempat teratas, narasumber utama yang dibuat oleh media mainstream dengan jumlah sebanyak 1.937 berita Kemudian Ketua KPURI Hassi Masari dengan 1.671 berita dan Presiden Jokowi Dodo dengan 811 berita Berdasarkan statistik berita yang dikumpulkan oleh Kemenkominfo, terkait tokoh-tokoh nasional ada sebanyak 9.620 berita dari 1.716 media online Sedangkan dari sentimen berita terdapat 30,3% berita positif, 18,79% berita negatif, dan 51,17% berita netral Salah satu berita positif yaitu Jokowi apresiasi Polri jamin keamanan dan ketertiban rangkaian pemilu 2024 Sedangkan isu program Makan Siang menempati tempat teratas sebagai berita yang banyak ditulis media, sebanyak 777 berita Kedua, isu hak angket kecurangan sebanyak 760 berita Dan ketiga, pleno rekapitulasi hasil pemilu sebanyak 640 berita Salah satu berita yang menjadi isu utama yaitu peneliti pusat BRIN, firman Nur yang menyayangkan pembahasan program Makan Siang gratis dalam sedang kabinet Pasalnya program tersebut merupakan janji kampanye Prabowo Gibran pada pemilu 2024, bukan bagian dari program kerja pemerintahan Jokowi Dengan hasil riset Kemenkominfo tersebut, Erlangga Hartarto terbukti merupakan toko nasional media darling Keberadaan dan pernyataan Erlangga Hartarto senantiasa dinantikan oleh awak media, karena dari dirinya informasi mencuat Ketua umum DPP Partai Golkar tersebut juga menjadi toko sentral dalam penyampaian informasi terkait Pilpres 2024 Sebagai toko sentral Koalisi Indonesia Maju dan Partai Golkar, Erlangga Hartarto memang menarik sebagai subjek pemberitaan Kemudian, kami jumpa pada Feedback